Baik, Pemirsa MTA TV di mana pun anda pernah ada, saatnya kita akan menyimak bersama untuk pembacaan brosur edisi hari ini dengan judul Penyebab Berbuat Namimah yang akan dibacakan oleh Ustadz Marcono. Selamat mengikuti. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita persiapkan untuk menyimak brosur kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim Brosur Ahad 6 Oktober 2024 Bertepatan 3 Robil Akhir 1446 Hijriah Penyebab Berbuat Namimah 1. Hasad atau Dengki Dengki adalah perasaan tidak senang Ketika melihat atau mendengar, saudaranya mendapat nikmat Dan ia merasa gembira apabila melihat atau mendengar, nikmat yang ada pada saudaranya itu berkurang atau hilang sama sekali Orang yang dengki tidak hanya menginginkan kenikmatan orang lain berkurang atau hilang Tetapi juga berharap kenikmatan tersebut berpindah kepadanya Allah SWT berfirman A'udhu Billahi minasyaitanirrojim Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira Karena jika kamu bersabar dan bertakwa Nistaya tipu daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudorotan kepadamu Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan Quran Surat Ali Imran ayat 120 Amin Walatataman naumafadolallahu bihi ba'dokum ala ba'ad Lirrijali nasibum mim maktasabu Walin Nisai nasibum mim maktasabun Was'alullaha min fadlih Innallaha ka nabi kulli shay'in alimah Janganlah kamu berangan-angan atau iri hati Terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu Atas sebagian yang lain Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan Dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunianya Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala sesuatu Quran Surat An-Nisa ayat 32 Kul a'udhu bi-rabbil falako min syarri ma khalako Wa min syarri ghasikin idha waqab Wa min syarri nafasati fil uqad Wa min syarri hasidin idha hasad Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh Dari kejahatan makhluknya Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap bulita Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir Yang menghembus pada buhl-buhul Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki Quran Surat Al-Falaq ayat 1-5 Hadis-hadis Nabi SAW An-Anasi binim alikin radiyallahu anhu An-n arusul allahi sallallahu alaihi wasalama qala La tabagadu wala tahesadu Wala tadabaru wakunu ibadallahi ikhwana Wala yahilu li muslimin An yahjura akhu fauqa salasati ayyamin Rawahul Bukhari Dari Anas bin Malik Radhiallahu anhu Bawasanya Rasulullah Sallallahu alihi wasallam Bersabda Janganlah kalian saling membenci Jangan saling mendengki Jangan saling Membelakangi Dan jadilah kalian Hamba-hamba Allah Yang bersaudara Dan tidak halal bagi Seorang muslim Mendiamkan saudaranya Lebih dari tiga hari Hadis Diat Bukhari 27 halaman 88 Dari Abu Rairah Dari Nabi Sallallahu alihi wasallam Beliau bersabda Jauhkanlah kalian Dari buruk sangka Karena Sesungguhnya Buruk sangka itu Sedusta-dusta Perkataan hati Dan janganlah Kalian Mendengar Mendengarkan Pembicaraan Orang lain Janganlah Kalian Mencari-cari Kesalahan Orang lain Janganlah Saling mendengki Janganlah Saling Membelakangi Janganlah Saling Membenci Dan Jadilah Kalian Hamba Hamba Allah Yang Bersaudara Hadis Diat Bukhari 7 halaman 88 An-Nabi Hurairata An-Nabiya Sallallahu Ali Wasallam Kala Iyakum Walhasada Fa'innal Hasada Yakulul Hasanati Kama Takkulun Narul Hataba Al-Qala Al-Ushba Rawahu Abu Dawud Do'ifun Liannahu Fi Isnadihi Jaddu Ibrahim Abni Abi Usaidin Wahu Macihulun Dari Abu Rairah Bawasannya Nabi Sallallahu Ali Wasallam Bersabda Hati-hatilah Kalian Terhadap Dengki Karena Sesungguhnya Dengki itu Memakan Kebaikan Sebagaimana Api Memakan Kayu Bakar Atau Beliau Bersabda Memakan Rumput Hadis Riwayat Abu Dawud 4 halaman 270 Nomor 4903 Do'if Karena Di dalam Isnadnya Ada Kakeknya Ibrahim Bin Abu Usaid Ia Majhul Dua Kebencian Dan Permusuhan Kebencian Dan Permusuhan Terhadap Individu Atau Kelompok Seringkali Memicu Tindakan Adu Domba Untuk Merusak Hubungan Ataupun Menjatuhkan Nama Baiknya Kebencian Berlebihan Dapat Menjadi Penghalang Serius Bagi Seseorang Untuk Meraih Kebaikan Dan Keberkahan Dampak Negatif Kebencian Pada Seseorang Bisa Menimpa Fisik Mental Dan Spiritual Dengan Mengatasi Kebencian Dan Menggantinya Dengan Sikap Positif Seseorang Dapat Membangun Hidup Yang Lebih Baik Dan Lebih Bermanfaat Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hai orang-orang Yang beriman Janganlah Kamu Ambil Menjadi Teman Kepercayaan Mu Orang-orang Yang di Luar Keluk Kalangan Mu Karena Mereka Tidak Henti-hentinya Menimbulkan Kemudorotan Bagimu Mereka Menyukai Apa Yang Menyusahkan Kamu Telah Nyata Kebencian Dari Mulut Mereka Dan Apa Yang Disembunyikan Oleh Hati Mereka Lebih Besar Lagi Sungguh Telah Kami Terangkan Kepadamu Ayat-ayat Kami Jika Kamu Memahaminya Quran Surat Surat Ali Imran Ayat 118 11 Kedekan Kedekanak Lakum Uswat Hasnat FI Ibrahim Walladzina Ma'ah Itkalu Likawmihim Inna Burau Minkum Wa Mimma Ta'buduna Mindun Alhamdulillah Khafarnabikum Wabada Bainana Wabaynakum Mul Adawat Wal Bagdau Abada Hatta Tukminu Billahi Wahdahu Illa Kau La Ibrahim Ali Abih Illa Kau La Ibrahim Ali Abih La Astaghfir Nalaka Wama Amlik Laka Min Allah Min Shay Rabbana Alaika Tawakal Nawa Ilaika Anab Nawa Ilaikal Masir Sesungguhnya Telah Ada Suri Teladan Yang Baik Bagimu Pada Ibrahim Dan Orang Orang Yang Bersama Dengan Dia Ketika Mereka Berkata Kepada Kaum Mereka Sesungguhnya Kami Berlepas Diri Dari Kamu Dan Dari Apa Yang Kamu Sembah Selain Allah Kami Ingkari Kekafiran Mu Dan Telah Nyata Antara Kami Dan Kamu Permusuhan Dan Kebencian Buat Selama Lamanya Sampai Kamu Beriman Kepada Allah Saja Kecuali Perkataan Ibrahim Kepada Bapaknya Sesungguhnya Aku Akan Memohonkan Ampunan Bagi Kamu Dan Aku Tiada Tidak Tidak Menolak Sesuatu Pun Dari Kamu Siksaan Allah Ibrahim Berkata Ya Tuhan Kami Hanya Kepada Engkau Lah Kami Bertawakah Dan Hanya Kepada Engkau Lah Kami Bertawabat Dan Hanya Kepada Engkau Lah Kami Kembali Quran Surat Al-Mumtahanah Ayat 4 Dan Kamu Akan Melihat Kebanyakan Dari Mereka Orang Orang Yahudi Bersegera Membuat Dosa Permusuhan Dan Memakan Yang Haram Sesungguhnya Amat Buruk Apa Yang Telah Mereka Kerjakan Itu Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 62 Inna Allaha Ya'murubil Adli Wal Ihsani Wa Ita Idil Kurba Wayan Ha'anil Fahsai Wal Mungkari Wal Bagyi Ya'idhukum La'allakum Tadhakkarun Sesungguhnya Allah Menyuruh Kamu Berlaku Adil Dan Berbuat Kebajikan Memberi Kepada Kaum Kerabat Dan Allah Melarang Dari Perbuatan Keji Kemungkaran Dan Permusuhan Dia Memberi Pengajaran Kepadamu Agar Kamu Dapat Mengambil Pelajaran Quran Surat An-Nahl Ayat 90 Ya'ayuhalladzina Amanukunu Kawamina Lillahi Shuhada'a Bilqistu Wala Yajrimannakum Shana'anu Qawmin Ala Alla Ta'adilu I'adilu Hua Akrabul Taqwa Wahai Orang-orang Yang Beriman Jadilah Kamu Penegak Kebenaran Karena Allah Dan Saksi-saksi Yang Bertindak Dengan Adil Janganlah Kebencianmu Terhadap Suatu Kaum Mendorong Kamu Untuk Berlaku Tidak Adil Berlaku Adillah Karena Adil Itu Lebih Dekat Kepada Taqwa Bertakwalah Kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Terhadap Apa Yang Kamu Kerjakan Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 8 Hadis Nabi Muhammad Sallallahu A'li Wasallama Ani Zubairi Be'nil Awami Radiyallahu Anhu Kola Kola Rasulullah Sallallahu A'li Wasallama Dabba Ilaikum Da'ul Umami Qablakum Al-Hasadu Wal-Baghdau Iya Al-Halikatu Halikatu Dini La Halikatu Syari Walladhi Nafsu Muhammadin Biadi La Tu'minu Hatta Tahab Afala Unabbi'ukum Bi'amrin Iza Fa'altumuhu Tahababtu Afshus Salama Bainakum Rawahul Bukhari Dari Zubair Bin Awam Radiyallahu An Ia berkata Rasulullah Sallallahu Ali Wasallama Bersabda Akan Menjalar Kepadamu Sekalian Penyakit Umat Umat Sebelum Kalian Yaitu Dengki Dan Kebencian Yang Sangat Kebencian Yang Sangat Itu Adalah Pencukur Yaitu Pencukur Agama Bukan Pencukur Rambut Demi Tuhan Yang Jiwa Muhammad Di Tangannya Tidaklah Kalian Beriman Sehingga Kalian Saling Berkasih Sayang Mau Aku Beritahukan Kepada Kalian Suatu Perkara Apabila Kalian Melakukannya Niscaya Kalian Saling Berkasih Saya Tebarkanlah Salam Di Antara Kalian Hadis Riwayat Bayhaki Jus 10 Halaman 232 Anjabirin Kala Samitun Nabiya Sallallahu Alihi Wasallam Yakulu Inna Syaitana Kodaya Isa An Yu'badah Musalluna Fijazirat Al-Arabi Walakin Fit Tahrisi Bayinahum Rawahu Muslim Dari Jabir Ia berkata Saya Mendengar Nabi Sallallahu Ali Wasallam Bersabda Sesungguhnya Syaiton Telah Berputus Asa Untuk Disembah Oleh Orang-orang Yang Solat Di Jazirah Arab Ini Tetapi Syaitan Berusaha Mengadu Domba Dan Menebarkan Permusuhan Di Antara Mereka Kaum Muslimin Hadis Surahat Muslim Jus 4 Halaman 2166 Nomor 65 3 Gemar Berbicara Berlebihan Omong Kosong Di Antara Ada Berbicara Yang Dituntunkan Oleh Rasulullah Sallallahu Wasallam Adalah Berbicara Seperlunya Tidak Berlebihan Kemampuan Seseorang Untuk Meninggalkan Apa Saja Yang Tidak Berguna Baginya Menjadi Salah Satu Tanda Bagusnya Keislaman Seseorang An-Abi Hurairah Taqala Kala Rasulullah Sallallahu Wasallam Min Husni Islam Mar'i Tarkuhu Mala Ya'nihi Rawahu Ibnu Majah Dari Abu Hurairah Ia berkata Rasulullah Sallallahu Wasallam Bersabda Di Antara Tanda Baiknya Islamnya Seseorang Adalah Meninggalkan Hal-hal Yang Tidak Berguna Hadis Ibu Majah Sus 2 Alaman 1315 Nomor 3976 Sesungguhnya Beruntunglah Orang-orang Yang Beriman Yaitu Orang-orang Yang khusuk Dalam Solatnya Dan Orang-orang Yang Menjauhkan Diri Dari Perbuatan Dan Perkataan Yang Tidak Berguna Quran Surat Al-Mu'minun Ayat 1-3 Kemampuan Meninggalkan Apa-apa Yang Tidak Berguna Membawa Seorang Mu'min Hanya Akan Berbicara Apabila Ia yakin Pembicaraannya Baik Dan Diam Apabila Ada Dorongan Untuk Berkata Yang Tidak Baik Orang Yang Berhati-hati Lebih Memilih Untuk Banyak Mendengar Daripada Berbicara Seakan Memang Begitulah Alasan Mengapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Dua Telinga Dan Satu Mulut Agar Lebih Banyak Kata Yang Kita Serap Daripada Yang Disuarakan An-Nabi Hurairata Kala Kala Rasulullah Sallallahu A'li Wasallam Man Kana Yukminu Billahi Wal Yawmil Akhiri Fala Yudhijarahu Waman Kana Yukminu Billahi Wal Yawmil Akhiri Falyukrim Zhaifahu Waman Kana Yukminu Billahi Wal Yawmil Akhiri Falyakul Khairun Awli Yasmud Rawahul Bukhari Dari Abu Hurairah Ia berkata Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Barang siapa Yang beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Janganlah Ia Menyakiti Tetangganya Barang Siapa Yang beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Hendalah Ia Memuliakan Tamunya Barang Siapa Yang beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Hendalah Ia Berkata Yang Baik Atau Diam Hadis Ilhat Bukhari Jus 7 Halaman 78 Dalam Kata Kata Hikmah Disebutkan Salamatul Insani Fi Hifdil Lisani Keselamatan Seseorang Itu Tergantung Dalam Menjaga Lisannya Atau Ucapannya Man Kasuro Kalamuhu Kasuro Sakotuhu Waman Kasuro Sakotuhu Kasurat Zunubuhu Waman Kasurat Zunubuhu Kanatin Naru Aulabihi Barang Siapa Yang Banyak Bicara Maka Akan Banyak Salahnya Dan Barang Siapa Yang Banyak Salahnya Maka Akan Banyak Dosanya Dan Barang Siapa Yang Banyak Dosanya Maka Nerak Kalah Yang Pantas Baginya Gerakan Lisan Adalah Gerakan Anggota Tubuh Yang Paling Ringan Yang Justru Karena Ringannya Ini Banyak Ucapan Yang Mendatangkan Maldorot Bagi Manusia Disamping Permusuhan Kebencian Kebencian Dan Akibat Negatif Yang Lain Banyak Berbicara Juga Akan Mengeraskan Hati Kemudian Menjauhkan Kita Dari Allah Bisa Saja Kita Mengucapkan Kata-kata Yang Dimurkai Allah Tanpa Menyadarinya Kemudian Kita Masuk Neraka Karenanya Dari Abu Rairah Ia Berkata Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Pernah Ditanya Tentang Sesuatu Yang Paling Banyak Menyebabkan Orang Masuk Surga Maka Beliau Menjawab Sesuatu Yang Paling Banyak Menyebabkan Orang Masuk Surga Yaitu Takwa Kepada Allah Dan Akhlak Yang Baik Dan Beliau Pernah Ditanya Tentang Sesuatu Yang Paling Banyak Menyebabkan Orang Masuk Neraka Maka Beliau Menjawab Sesuatu Yang Paling Banyak Menyebabkan Orang Masuk Neraka Yaitu Mulut Dan Kemaluan Hadis Riyadir Midi Justiga Alaman 245 Nomor 2072 Ini Hadis Sokhih Korif 4 Kurangnya Pengendalian Diri Ketidak Mampuan Untuk Mengendalikan Emosi Dan Lesan Dapat Menyebabkan Seseorang Terjerumus Dalam Perbuatan Namimah Apabila Seseorang Tidak Bisa Mengendalikan Dirinya Maka Akan Berdampak Tidak Baik Yang Dirasakannya Yaitu Akan Membuat Tubuh Kita Lelah Mudah Marah Frustasi Stres Tidak Menyukai Diri Sendiri Dijauhi Orang Lain Bahkan Sampai Membuat Kita Selalu Menyalahkan Keadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Wa Kulli Ibadiyakulullatihia Ahsan Inna Syaitona Yan Zagubaynahum Inna Syaitona Kanalil Insani Aduwam Mubina Dan Katakanlah Kepada Hamba Hambaku Hendaklah Mereka Mengucapkan Perkataan Yang Lebih Baik Atau Benar Sesungguhnya Syaiton Itu Menimbulkan Perselisihan Di Antara Mereka Sesungguhnya Syaiton Itu Adalah Musuh Yang Nyata Bagi Manusia Quran Surat Al-Isra Ayat 53 Wa Amman Khofa Maqom Rabbihi Wanahan Nafsan Il Hawa Pa Innal Jannat Hiyal Ma'wah Dan Dan Ada 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 Orang Yang Takut Kepada Kebesaran Tuhannya Dan Menahan Diri Dari Keinginan Hawa Nafsunya Maka Sesungguhnya Surgalah Tempat Tinggalnya Quran Surat An-Naziat Ayat 40 Dan 41 Hai orang-orang Yang Beriman Bertakwalah Kamu Kepada Allah Dan Katakanlah Perkataan Yang Benar Nisaya Allah Memperbaiki Bagimu Amalan Amalan Dan Mengampuni Bagimu Dusa Dosamu Dan Barang Siapa Mentati Allah Dan Rasulnya Maka Sesungguhnya Ia Telah Mendapat Kemenangan Dengan Kemenangan Yang Besar Quran Surat Al-Ahzab Ayat 70 Dan 71 Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Bersabda An-Abi Hurairata Radiyallahu Anhu An-Abi Rasulallahi Sallallahu Sallallahu Sallam Sallallahu 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 Bersabda Orang Yang Kuat Itu Bukanlah Orang Yang Kuat Dalam Bergulat Tetapi Orang Yang Kuat Itu Ialah Orang Yang Bisa Menahan Dirinya Ketika Marah Hadis Iwat Bukhari Just 7 Halaman 99 An-Anasi Benimalik Kala Kala Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Al-Mu'minu Man Aminahun Nasuh Wal-Muslimu Man Salimal Muslimuna Min Lisanihi Wayadihi Wal-Muhajiru Man Hajar Rasu'ah Walladhi Nafsi Biyadihi Layad Khulul Jannata Abdun Layak Manu Caruhu Bawa Ikahu Rawahu Ahmad Dari Anas Bin Malik Ia berkata Nabi Sallallahu Sallam Bersabda Orang Mumin Itu Ialah Orang Yang Membuat Orang Lain Merasa Aman Dari Gangguannya Orang Islam Itu Ialah Orang Yang Membuat Orang Islam Lainnya Selamat Dari Lisan Dan Tangannya Orang Yang Berhijrah Itu Ialah Orang Yang Meninggalkan Kejahatan Demi Tuhan Yang Jiwaku Di Tangannya Tidak Akan Masuk Surga Orang Yang Tetangganya Tidak Aman Dari Kejahatannya Hadis Riwayat Ahmad Justiga Halaman 308 Nomor 12.562 An Sahli Bni Sa'din An Rasul Lahi Sallallahu Al Wasallam Kala Man Yat Man Lima Bay Man Yat Man Li Mabayna Lah Yayhi Wa Mabayna Rij Layhi Atman Lahu Al Jannata Rawah Bukhari Hadis Riwayat Bukhari Jus 7 Halaman 184 Selesai Baik Pemirsa MTA TV Di Marapunanda Berada Demikian telah kita simak bersama Untuk pembacaan prosur Edisi hari ini